Selanjutnya, tidak dipungkiri kecantikan wanita kerap menjadikan pria-pria mengagumnya. Terima kasih. Oh no. Oh ini bukan se. Nah bukan. Ini juga cantik. Tidak ada yang marah. Nih abis ini ada cerita dari seorang Alex Abad yang kali ini akan menceritakan 5 aktris cantik favoritnya. Siapa aja, let's find out together. Oke yang tercantik, kalau yang tercantik, sebenarnya mereka juga mainnya keren-keren sih. Makanya mereka, saya juga suka kebetulan, kebetulan. They're pretty. Nomor satu, Audrey Hepburn. Won't you join me? Kenapa? Karena waktu itu saya melihat Breakfast at Tiffany's, I was in love with her. Who can't be? Semua yang nonton Breakfast at Tiffany's, I was in love with her. She was amazing there. Terus saya suka lagi, Evergreen. Thank you. I love those eyes. I love those green eyes. She was beautiful. Cantik kan bilangnya. Rambutnya coklat, matanya hijau. Ada frecklesnya. Kate Blanchett. She was just... Dia tuh bisa ngebawain karakter Inggrisnya in a beautiful way. Kadang-kadang kita ngeliat orang anggun apa segala macem, punya karisma segala macem, kita kayak ngerasa insecure. Tapi dengan kita ngeliat dia, she was just amazing. Karismanya jadi membuat kita ngeliat dia terus, ya dia juga ngebawainnya gimana, caranya dia bicara, penuturannya. She was amazing. She was beautiful. Yang keempat. Yang keempat, saya suka... Kalau ini, saya emang suka... Emang karakter saya tuh rambutnya coklat, yang kayak gitu-gitu, ya. Rachel Ways. Tapi, did it not occur to you? Kenapa dia harus lahirnya di sana, ya? Kenapa nggak di sini? Dia alasannya kenapa saya sampai sekarang masih single. Oke, terus... She was beautiful. She was, tapi... Yeah, she still is. Tapi dia mainnya jago banget. Dan sayang kalau nggak saya sebut Meryl Streep. You have people who think they're in charge of your talent. Dia tuh bisa jadi apapun. Tinggal sebut aja. Dia bisa jadi apapun, dah. Jadi, dia juga... She's beautiful in her own very ways. But she's... Bisa jadi apapun. Waduh... Kalau bisa sih, saya maunya... Rachel Ways. Kenapanya? Soalnya... She's beautiful. She's lovely. She's funny. Kayaknya saya bisa duduk, berjam-jam, dan ngomongin apapun sama dia. Kalau bisa ngomong, bisa berjam-jam, berarti mau pergi kemana, jalan kemana, mau ngapain atau apa. You know, we could do so many things together. Ngarep, gila gue. Agree sama Alex Abad ya. Itu tadi perempuan cantik versi Alex Abad. Kalau Bimo paling cantik siapa? Mau dia Yunda. Oh gitu, bukan Andrea Dian. Alright, people.